Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel seharum bantal ecuy jade di video kali kita akan bermain game roblox lagi dan kali ini gua akan kembali bermain game stand up right ya yang dimana di video kali ini gua sudah memiliki stand the word lagi cuy nih kalian bisa lihat cuy ya walaupun atributnya cuma strong tapi yaudahlah yang penting ini gua punya karena memang seperti yang udah gua bilang di video yang sebelum-sebelumnya cuy ya kalau misalnya gua tuh gak terlalu mentingin atribut karena juga nanti ya pada akhirnya gak dipake gitu atau mungkin bakal ganti sama stand lain gitu cuy ya dan ditambah juga gua tuh udah punya stand yang emang bisa gua gunain buat farming cuy jadi makanya gua tuh gak terlalu mentingin banget atribut cuy ya jadi ya pokoknya enjoy cuy ya santuy ya dan disini gua tuh niatnya pengen ngerubah si the word gua ini menggunakan orb cuy nah gua nih lupa maksudnya tuh lupa namanya cuy jadi kayak si the word ini namanya jadi apa kalau misalnya pake buku ini kan pake diary nih dio diary kan namanya jadi the word of riven gitu nah kalau jadi orb ini gua lupa namanya apa tapi daripada banyak ngomong ya ini gak rubah-rubah langsung aja cuy ya ini bakal gua rubah dulu si the word gua ini menjadi apa ya kita lihat dulu oke berubah jadi shadow the word ya cuy ya yang dimana warnanya jadi putih kayak gini jadi bersinar-sinar kayak gini dan cuman setengah badan cuy ya kayak kuyang anjir oke jadi kayak gini dan ini tire-nya juga jadi naik jadi double-s stand health-nya juga jadi 440 untuk ya segala macemnya ya kalian bisa baca sendiri cuy ya kalian bisa lihat sendiri dan berubah jadi shadow the word cuy ya yang dimana ya kalian tadi bisa lihat sendiri cuy ya cara ngubahnya tuh kalian harus punya orb nah orb ini bisa kalian dapetin dari ini dari spawn ya spawn random disini nih di map ini ya intinya kayak inilah kayak stand arrow ya spawnnya random gitu cuman ya memang hoki-hokian kadang muncul kadang enggak cuy ya jadi dusain kalau misalnya kalian yang pengen tau muncul apa enggaknya tuh ya kalian menurut gue sih wajib punya ini ya punya notif cuman kalau misalnya kalian yang gak punya notif yaudah kalian keling-keling aja cuy selama 1 jam 2 jam 3 jam 1 hari kalau perlu cuy ya kalian keling-keling aja lah barangkali nemu ya kan barangkali lagi hoki gitu nemu orb cuy ya cuman kalau misalnya kalian yang gak mau nyari kayak gitu dan kalian gak mau ribet itu ada juga caranya cuy kalian tinggal hajar Jotaro aja cuy ya hajar Jotaro apa ya Jotaro Star Platinum Overheaven kalau gak salah namanya cuy ya yang dimana tempatnya itu ada di tempat kalian bisa dapetin ultimate diary cuy ya ya waktu itu gue ngerubah ini ngerubah white snack jadi made in heaven cuy ya yang dimana tuh disini nih ini kalian tinggal masuk kesini aja ntar kalian bakal ketemu sama itu sama Jotaro Star Platinum Overheaven yang dimana itu bakal spawn setiap 20 menit sekali cuy ya pokoknya gitu ya intinya oke-okean juga sih sama kayak kalian dapetin ultimate diary ya kalau dapet bagus kalau gak dapet yaudah cuy ya mau gimana enjoy aja pokoknya santuy ini gue bakal naikin statusnya dulu cuy karena gue pengen nyoba juga damage-nya cuy damage-nya cuy gak tuh ntar cuy ini gue naikin dulu statusnya ya terus kita naikin stand-nya juga oke udah naik semua sekarang langsung aja cuy ya kita bakal lihat skill-skillnya cuy ya ini gue sekarang ngambil quest deh cuy ya biar apa ya namanya biar dapet duit gitu lumayan cuy ya oke kita ambil quest dulu untuk yang E-nya sih pasti sama aja cuy ya namanya juga beret sama aja kayaknya gak akan mungkin beda nih tuh bentar 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 ngomong-ngomong suaranya jadi beda cuy ya jadi kayak makin sangar gitu loh suaranya suara pas lagi muda-muda-muda-muda kayak gitu cuy ya kalau kalian pencet E oke sih kalau menurut gue ya suaranya keren gitu jadi makin sangar gitu cuy untuk suara yang E-nya ya nih keren sih menurut gue cuy untuk yang E-nya ya muda-muda gitu anjir berisik banget sumpah dan sangar suaranya lalu berikutnya kita bakal lihat skill yang R yang R sih pasti sama aja mentalin nah dan makin berisik oke jadi makin berisik ya skill yang R-nya tapi oke sih gak jelek-jelek banget lah cuy ya oke untuk yang R sama E-nya kayak gitu sekarang kita lihat yang T-nya T-nya ada gak oh oh T-nya tetep ngelempar pisau cuy cuman lebih cepet cooldownnya ya dan makin berisik anjir tuh berisik bener dan yang biasa juga gak terlalu sakit sih tapi yaudahlah yang J aja pokoknya kayak gini tuh skill yang T-nya sekarang kita lihat skill yang Y cuy ada gak yang Y-nya yang Y gak ada coba kita yang F oh F tetep ya buat time skip yang H hah apa tuh dia kayak muda-muda gitu cuman dicampurin antara E sama R cuy ya kayak gini terus langsung R gitu kayak gitulah pokoknya tadi yang F-nya ntar bentar cuy ini cooldown ya gue ulang lagi nih eh bukan yang F yang H maksudnya nih yang H nih ya ikutin oh iya berarti itu antara kombo skill yang E sama skill yang R cuy ya kalau untuk yang H-nya kalau berikutnya untuk yang Z pasti Z itu Zawarudo udah ya iya pasti udah sama cuy ya kalau yang Z kita lihat yang X dulu deh X-nya oke X-nya stand jump C-nya C-nya gak ada V-nya gak ada B gak ada N N mau kuat ya sorry suaranya kayak radio ini anjir kayak radio jadul ya nih golong lagi cuy ya kaya suara radio jadul anjir aduh tapi keren sih jadi agak sangar suaranya cuy ya suara si the world ini mantep-mantep pokoknya nanti kita bakal coba skill yang Z ini cuy jawordonya lama banget apa enggak kita lihat cuy ya tungguin dulu kayaknya sama aja deh ya gak sih cuy maksudnya lamanya tuh sama aja cuy ya sama kayak iya sama kayak the world pada umum ya iya emang the world kan lama cuy ya kalau Zawarudo beda sama star platinum kan iya sama aja menurut gue gak ada bedanya ya bedanya cuman di iya cuman beda di suara terus beda di ininya nih dibentuk standnya karena nyala-nyala gini sama setengah badan doang kayak kuyang ya dan yang lainnya ya gak ada sih skill-nya juga sama aja cuman lebih cepet air cooldownnya tuh dan makin berisik ya surah memang di stand up right nih berisik banget tuh suara standnya padahal santai aja kali ya suaranya gak usah kenceng-kenceng gitu ya eh eh kok nyangkut ya pokoknya gitu cuy ya untuk skill-skillnya ya lumayan lah menurut gue sih yang bikin keren tuh tampilannya cuy ya bukan tampilan sih maksudnya lebih ke arah kayak stylenya yang bikin keren cuman kalau jalan kok kayak miring gini anjir kayak berat sebelah gini cuy ya beban hidupnya banyak nih di sebelah kanan miring kayak gini dan juga kalau ngomongin damage sih ya untuk sekelas tribut strong sih lumayan lah gak terlalu jelek-jelek banget cuy ya lumayan sakit juga mungkin nih kayaknya gue bakal coba nyerang ini deh Jotaro ya kita lihat cuy enak gitu buat leveling ya buat leveling Jotaro maksudnya oke kita pake yang H ya ampun kabur nah ini deh kita jauh rudo weh 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 udahan dong bentar cuy pokok lagi muda 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 gaplok hmm kita lempar pisau kita pake yang ini ah skurin loh ya tapi lumayan sih damage-nya ini gak terlalu kecil-kecil banget lah enak ini cuy hmm meninggul cuy ya lumayan cuy ini lumayan bagus kalau menurut gue ya kalau misalnya ini stand mau kalian gunain buat leveling juga ya enak sih kalau menurut gue karena dia bisa juga lumayan sakit ditambah ini untuk statusnya juga kan stand tire-nya SS gitu harusnya kalau SS gini sakit cuy ya harusnya ini cuman yang gak tau lah ya menurut kalian gimana kalau menurut gue sih ya lumayan lah gak jelek-jelek banget intinya kalau misalnya kalian pengen dapetin itu kalian itu wajib punya orb cuy ini gue kesana deh ya ketempatnya ketempat buat lawan itu karena juga ini udah tuh udah 20 menit juga sekarang gue mau nyoba ngelawan Jotaro Star Platinum Over Even bisa gak nih pake stand kayak gini ya ya kalau meninggul ya maaf-maaf aja cuy ya kalau berhasil ya bagus kalau kagak yaudah cuy ya enjoy aja ini gue pindah dulu kita teleport dulu ya oke ini gue udah sampe kita langsung ke kastilnya cuy ini mudah-mudahan sih dapetnya bagus cuy ya ya dapetnya ultimate kek atau dapet orb atau apalah intinya lawan dulu aja ini gue zaurudah dulu agak upload cuy ya agak upload pukul kita pake yang ini harus double sih damage-nya uh makan tuh anjir gak kerasa gitu loh gak kerasa gitu sama dia cuy kayak geli-geli gitu mungkin ya pukulan kita tuh wah suram sih hmm apa lu ura-ura lu hmm santai cuy mainnya harus agak santai berarti ya gak bisa agak-agak barbar nih ya 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 gak kepencet gak kepencet eh eh untung aja gak kepencet ehnya sumpah aduh bener-bener nih amatir gue ya hmm untung enaknya ada itu tuh ada combo attack 1 ya dia bisa buat mentalin cuy tuh lumayan berguna sih kalo menurut gue oke oke gue ngerti cuy berarti skill yang ininya yang airnya itu gue gunain kalo misalnya gue dipukul aja cuy jadi kayak buat mentalin doang aja ya nah kayak gitu tuh hmm kayak gitu cuy oke ngerti gue ngerti cara makanya ya gue jauh udah dulu kita pukul biasa dulu oke pukul muda-muda-muda-muda-muda-muda-muda hmm combo-muda-muda hmm sabar sih sabar-sabar-sabar-sabar kita pindah dulu kita pake yang berets oke hmm gaplok lagi kita pake yang H hmm enak lu gue kira gak bakal kuat lu cuy sumpah gue kira ini gak bakal kuat tuh cuy pake stain ini karena biasanya gue ngelawannya tuh pake tax ya tax art biasanya tapi ini oke sih mantep lah gak jelek-jelek banget buat ngelawan masih kuat-kuat aja asal kalian tau cara ngelawannya aja cuy jangan terlalu bar-bar aja sih santai-santai aja nih juga gue santai cuy ya walaupun level gede tetep santai mainnya gitu kita ajar cuy nah meninggul ya kita liat dia ngedropnya apaan cuy kayak dia ngedrop apa ini kita liat oke kayak dia ngedropnya Dio Diary cuy ya oke lah gak apa-apa enjoy pokoknya jadi gini cuy ya kalian bisa liat lah tadi tuh ya buat lawan JSPOH waduh JSPOH gak tuh buat ngelawan Jotaro Star Platinum Overheaven juga masih bisa cuy ya cuman yang jelas ya kalian mainnya harus main agak-agak aman gitu nunggu-nunggu skill jangan barbar banget juga cuy ya kalo barbar ya gak mungkin bisa ngelawan ya cuy malah meninggul yang ada karena lu main sakit juga itu damage-nya kalo kepukul sama si JSPOH itu si Jotaro Star Platinum Overheaven cuy ya jadi kayak gini dulu aja untuk video kali ini makasih banget buat kalian yang nonton saya menurut segini apalagi yang ada skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy segitu yang untuk video kali ini kurang lebihnya gue minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax